Intro Halo teman masak, kembali lagi dengan saya Stevi Rafael di Masak Enak, Pasti Enak Nah teman masak, hari ini pastinya ada 3 menu yang menunggu kalian 3 menu ini gampang banget dimasaknya dan rasanya lezat banget Yang pertama, ini ada campuran antara makanan Nusantara dengan Korea Yaitu ceker mercon tofoki Saya udah siapkan 3 jenis ceker nih, yang biasa tersedia di pasar Yang pertama, yang warna kuning ini adalah ceker yang belum dikupas Jadi dia masih lengkap ya, ada kukunya dan dia warnanya kuning Untuk mengupas lapisan kuningnya, kita bisa menggunakan punggung dari pisau Yang kita arahkan tegak lurus dan kita kerok seperti biasa Seperti ini ya Sampai terkelupas semuanya Jadi dia ada terkelupas lapisan kuningnya Atau biasa yang di pasar itu ada juga yang udah dikupas Namun yang udah dikupas seperti ini, ada yang jelek, ada yang bagus Yang jangan kalian beli adalah apabila melihat ceker yang seperti ini Jadi ada mata ikannya ya Terus juga warnanya dia pucat, lalu ada seperti spot-spot hitam seperti ini Atau yang ketiga adalah yang patah Ini lebih baik tidak dibeli Yang bagus adalah yang warnanya masih segar, melihatnya agak sedikit pinki Lalu bersih, tidak ada tulang yang patah dan tidak ada bau yang busuk Selain itu, kalau kita pegang tidak berlendir Nah, saat kita sudah mendapatkan ceker yang bagus Sekarang, cara mengolah cekernya Untuk membuat ceker ini lebih lembut, kita bisa memarinasi sebelumnya Dengan menggunakan kecap asin atau bisa juga dengan bumbung Misalnya bawang putih ya Jadi pertama kita marinasi Kita goreng dulu, hati-hati karena dia punya banyak kelembaban di sini Atau air Dan karena dia pakai kecap asin, makanya warnanya agak sedikit gelap Dan di samping giri saya sudah disiapkan presto Ini untuk menghemat waktu Jadi guys, kita tidak perlu merebusnya terlalu lama, sampai cekernya lembut Di dalam presto, kita sudah kasih air Biasanya saya kasih sekitar 700 ml air 700 sampai 1 liter ya Lalu kita masukkan ceker ayam yang sudah digoreng ke dalam prestonya Di sini saya kasih sedikit jahe yang sudah digeprek Dan daun bawang Supaya cekernya juga punya rasa Kita tambahkan di sini garam Memasaknya dalam presto kurang lebih 15 menit Tapi dimulai saat prestonya mulai mendesih Nah, sekarang di sini sudah selesai di presto Kita bisa buka prestonya Dan ingat ya, uapnya harus keluar semua dulu sebelum dibuka Dan kita akan saring Ambil cekernya saja, kita letakkan atau sisihkan terlebih dahulu Ini sama caranya seperti kalau kalian menikmati ceker di restoran Dinsam Lembut dan juga gampang banget terlepas dari tulangnya Nah, kita sisihkan terlebih dahulu cekernya Dan ternyata ceker ini juga tidak menikmati di Indonesia saja Tapi juga seluruh belahan dunia itu menikmati ceker ayam Yang pertama ada dari Korea nih Namanya dakbal Jadi dakbal ini merupakan sajian yang menggunakan ceker ayam sebagai bahan utamanya Dan dimasak dengan saus khas Korea yang pedas Yaitu gochujang Gochujang adalah pasta cabai Yang menggunakan cabai biasa Dan juga cabai kering dicampur di satu dihaluskan lalu di fermentasi Itu adalah gochujang Satu lagi dari Jamaika Di Jamaika, sajian ceker ayam ini dinamakan Chicken Fout Soup Chicken Fout Soup ini adalah sup ceker yang disajikan bersama sayur-sayuran Banyak sekali sayur-sayuran nih Bisa pakai wortel, bisa pakai jangung muda Bisa pakai brokoli, bisa pakai kembang kol dan lain-lain Jadi kayak sup aja ya Yang ketiga dari benua Afrika Namanya lucu banget nih Walkie-talkie 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 Nah ini ceker ayam yang disajikan sebagai pendamping dari bubur Nah tapi bedanya ceker ayamnya setelah direbus, digoreng, lalu dibakar Bersama dengan bumbu-bumbu khas dari Afrika Nah karena judulnya mercon, jadi bumbunya juga harus pedas Kita panasin pan Kita tambahkan sama jahe yang sudah dikeprek seperti ini Lalu disini saya punya kecap manis sebanyak kurang lebih satu sendok makan Disini ada sekitar 250 gram topoki Kita bisa masukkan dan rebus Kembali lagi di Masak Enak, Pasti Enak Teman masak Jadi dalam 10 menit saus ini sudah ready Kita bisa campurkan dengan ceker ayam Nah setelah itu sekarang saatnya untuk plating Nah sama masak ini dia ceker mercon topokinya sudah jadi Ini saya coba tadi sedikitnya sudah, saya sudah tidak tahan nih Saya ingin langsung makan Hmm, ceker itu enak ya kalau begini nih Lembut banget Sampai ketulangnya bisa dimakan Ini akan saya presser ya Hmm, ini enak banget Sekarang kita coba di rumah Iya, bisa Terima kasih.